Hebo, istri putra Siregar belak-belakan ungkap keterlibatan Chandrika Chika dalam kasus pengeroyokan Istri putra Siregar, Septi Siregar akhirnya ikut angkat bicara terkait kasus pengeroyokan yang menjerat suaminya Diketahui putra Siregar dan Rico Valentino ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pengeroyokan terhadap Nur Alamjah Di tengah memanasnya kasus pengeroyokan tersebut, nama seleb TikTok Chandrika Chika turut menjadi sorotan Pasalnya gadis 19 tahun itu menjadi penyebab utama ditangkapnya putra Siregar dan Rico Valentino Kabar itu pun telah dibenarkan oleh pihak Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Rituan Soplanit Menanggapi hal tersebut Septi Siregar pun akhirnya ikut berkomantar Ia menjelaskan bahwa peran putra Siregar dalam kasus pengeroyokan kala itu hanya untuk melerai Rico Valentino yang sudah bertengkar terlebih dahulu Udah dipukul juga si Rico-nya terus Bang Putra datang nahan Tapi kalau kita lihat CCTV-nya sendiri Bang Putra itu yang pakai topi putih yang misahin, ujar Septi Siregar Septi menambahkan bahwa masih tidak habis pikir dengan musibah yang menimpa sang suami Pasalnya kedatangan putra Siregar di Cafe CD Cikajang, Kebayoran Baruk, Jakarta Selatan tersebut untuk menghadiri acara ulang tahun salah satu rekannya Gak ngangkasihkan Bang Putra sama Rico kesana karena diundang acara ulang tahun temen, katanya Ia juga membenarkan keterlibatan Chandrika Cika dalam kasus pengeroyokan yang membuat heboh netizen itu Yang penting Jess Amalia itu bukan karena mereka temen deket kita, tapi yang satu lagi, Chandrika Cika, itu iya Kata Septi dikutip dari kanal YouTube Intense Investigasi pada Kamis, tanggal 21 April tahun 2022 Kendati demikian besar harapan Septi agar sang suami kembali kepadanya di momen perayaan Hari Raya Idul Fitri 2022 nanti Dirinya juga berharap agar kasus ini segera selesai dan berakhir dengan damai Kita pengen Bang Putra hadir kembali, pengennya pas lebaran atau sebelum lebaran Bang Putra balik lagi ke kita Semoga Bang Putra pulang sebelum lebaran dan selesai secara damai, ujarnya Selamat menikmati